Intro Halo pecinta astronomi Kembali lagi di channel kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait bagian luar angkasa yang terdapat di tata surya kita Apa itu? Salah satunya adalah sabuk asteroid Sebelum kita lanjut penjelasan terkait sabuk asteroid Untuk teman-teman pencinta astronomi dapat mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapat video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya Sabuk asteroid merupakan bagian dari sistem tata surya yang berada pada orbit planet Mars dan juga planet Jupiter Di antara garis orbit ini terdapat berbagai macam objek yang bentuknya tidak beraturan dan disebut sebagai planet kerdil Sabuk asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter Jutaan asteroid ini terhampar para jarak yang sangat jauh yaitu 2,5 kali jarak matahari ke bumi Sedangkan lebar dan tebal sabuknya mencapai 150 juta kilometer Ukuran tiap asteroid bervariasi dari sebesar batuan hingga berdiameter 400 kilometer Sedangkan Ceres, planet kerdil di sabuk asteroid memiliki diameter 950 kilometer Ukuran Ceres setara dengan seperempat ukuran bulannya bumi Setiap asteroid memiliki jarak yang sangat jauh Tiap asteroid memiliki jarak hingga jutaan kilometer Ini menunjukkan betapa luasnya tata surya kita dan pesawat luar angkasa bisa terbang dengan aman tanpa harus menabak asteroid tersebut Pertama kali ditemukan pada tahun 1800an, para ahli astronomi mengira ini adalah bintang Maka dari itu, benda langit ini disebut asteroid Kata asteroid memiliki artis seperti bintang Para ahli astronomi sempat mengira bahwa sebuah asteroid berasal dari partikel dari Jupiter yang terlepas ke luar angkasa Ternyata, teori ini salah Asteroid adalah sisa dari pembentukan tata surya kita sekitar 4,6 juta tahun yang lalu Batuan ini berkumpul karena adanya gravitasi dari planet dan matahari Di lansil dari space, terdapat beberapa jenis asteroid yang dibedakan berdasarkan komposisi batuan dan kemampuan refleksinya Yang pertama, tipe C Menyusun lebih dari 75% asteroid Maksud huruf C adalah karena asteroid ini tersusun dari karbon dan memiliki permukaan berwarna sangat gelap Yang kedua, tipe S Menyusun sekitar 17% asteroid Huruf S memiliki makna karena asteroid ini tersusun atas silika dan memiliki warna yang lebih terang Penyusun silikanya bervariasi dengan komponen logam seperti nikel, besi, dan magnesium Yang ketiga, tipe M Asteroid paling terang karena tersusun dari besi dan nikel murni Tipe lainnya, beberapa tipe asteroid yang paling jarang adalah tipe A, tipe P, tipe D, tipe E, Q, dan R Beberapa fakta menarik terkait sabuk asteroid ini Yang pertama, lebih dari 200 asteroid mempunyai diameter lebih dari 100 km Yang kedua, asteroid yang mempunyai ukuran kurang dari 100 km jumlahnya antara 700 ribu hingga 1,7 juta di sepanjang sabuk asteroid Yang ketiga, sabuk asteroid mempunyai total masa sekitar 4% dari masa bulan Yang kelima, sabuk asteroid mempunyai satu planet kerdil bernama Ceres yang memiliki diameter sekitar 950 km Dan yang keenam, setiap asteroid mempunyai komposisi yang berbeda Hal ini, asteroid dibedakan berdasarkan komposisi batuan dan kemampuan refleksinya Nah, begitulah penjelasan singkat terkait sabuk asteroid yang terdapat di tata surya kita Selanjutnya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe dan menshare video ini Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!